Halo Halo guys Selamat malam Selamat hari ini teman-teman semuanya Selamat menikmati hari anda dan selamat selamat-selamat deh dan selamat ya pokoknya banyak selamat deh hari ini aduh aku bingung mau apa-apa lagi Oke di kesempatan kali ini aku ingin membuatkan lagi lanjutan dari kemarin ya aku bikin how to use WhatsApp tuh for the blind ya apa sih daripada aku harus mega handphone terus buka WhatsApp terus cuma ngebalasin satu voice note kan mending di laptop sekalian ya itulah visual empire itulah pokoknya sekarang aku mau lanjut lagi bagian keduanya jadi kemarin aku sudah ngasih tahu gimana caranya ngeplay voice note nge-record voice note dan yang lain-lain nah di kesempatan kali ini aku akan bikin gimana caranya nge-reply pesan nge-delete pesan nge-upload file nge-upload dokumen maksudnya ya dan ya nantilah kita akan lihat-lihat lagi oke untuk tidak mempersingkatnya berpanjang waktu langsung aja ya karena aku juga udah jam berapa nih udah jam 1 malam aku nggak bisa lagi buat ngomong-ngomong-ngomong aja aku mau tidur ini udah ngantuk banget ini sebenernya tapi habis mandi ding jadi ya ngantuklah oke langsung aja kita buka WhatsAppnya udah udah kebuka deh kayaknya nah udah kebuka nih ah masih ketemu dengan section editable blank oke kita sekarang shift ke sana nah sekarang aku udah tahu bagaimana cara nge-reply message ke delete message dan eh mendownload audio yang harusnya untuk kita download oke eh sekarang ini aku ada kirim pesan tadi tester kita enter lagi ibaratnya kalau di WhatsApp Android itu kita eh apa namanya hold kita tekan tahan long press nah terus disini ada kata-kata tab eh kita pada bawah oh terus eh nggak I'm sorry enter lagi sekali kalau nggak muncul nah ada kata-kata clickable setelah kita tester pada bawah dua kali ada kata-kata clickable ada kata-kata clickable nah disini kita enter kita bisa masuk kita masuk ke pilihan-pilihannya enter di sini enter di sini ada message info reply clickable button reply clickable button forward message forward format message star message jadi dibintangin pesannya delete message setelah kita akan reply ini kita bilang tes apaan nanti dia nge-reply nah gitu caranya nah begitu juga nanti kalau kita mau nge-reply pesan yang tes apaan tadi ini ada tombol clickable ini kita enter lagi nah sekali ini aku akan coba untuk delete message-nya karena tadi nge-reply terus di delete karena nggak pula juga kan itu pesanku dua-duanya jadi ya agak bego aja rasanya sekarang kita akan coba untuk delete delete nih apa namanya tadi kalau delete itu kita harus panah atas panah atas kalau kita panah bawah dia ngomong status di chat dan lain-lain kita panah atas ada delete for everyone ada delete for everyone cancel delete for me kita pilih delete for everyone nah sekarang pesannya udah kehapus deh ternyata 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 nah tadi kan reply udah terus delete pesan juga udah sekarang gimana cara nge-upload dokumen ini kan kita pakai laptop diceritanya kan kan saat lebih banyak file-file itu tersimpan di laptop dokumen-dokumen itu disimpan di laptop luar-luar-luar di handphone eh gimana saya rasa yang lukumen di laptop bagi pengguna Tuna Netra kita sekarang patch down eh patch down atau patch up patch up patch up patch up sdlp 0.06 sampai kita ternyata nah sampai ketemu buat scene today si orang yang kita set ini kemudian kita pernah bawah button search button attach attach cari attach kayak lampirkan gitu list with four items kemudian kalian masuk ke situ enter kemudian kalian pernah bawah di button kamera ini ada dua button ya eh nggak ada empat button pertama kamera kedua dokumen kontak kontak oh i'm sorry oh i'm sorry pertama photos and video kedua kamera tiga dokumen nah kita ketuk button yang ketiga ketika enter disini maka akan masuk ke kayak open file nah coba kita masuk ke mana ya nah ini aja kita coba kirim ini oke setelah itu kita enter nah disini kalau udah kata-kata blank berarti kalian tinggal enter aja atau kalian mau lihat nih ada add file lagi buat tambah file pada atas itu file yang akan kita kirim sampai kata-kata blank kemudian enter disini udah deh file yang kita cari yang kita apa namanya kita ingin kirim berhasil kita kirimkan nah itu sangat mudah dan simple bukan saya erok teman-teman bisa mengerti apa yang saya katakan pada kesempatan kali ini kalau kurang jelas teman-teman bisa kontak saya kalian bisa kontak saya melalui facebook atau melalui email ada di deskripsi oke selamat menikmati hari otak selamat menikmati hari otak selamat menikmati hari otak selamat menikmati hari otak Terima kasih.